Aduh, siang-siang gini emang enaknya ngasuh dah Wah, ada telepon Siapa nih? Hah? Bapak mertua Ada apa ya? Halo pak Kamu lagi di mana? Lagi di rumah Lagi di rumah pak? Ada apa? Mau minta tolong bisa Jok Minta tolong apa pak? Tolong ke Human Lab Terus ketemu sama yang namanya Bapak Sultan Kamu tanyain ke dia Jok Laporan penelitian dia Soalnya dia lagi ngelakuin penelitian disana gitu loh Bapak gak bisa kesana sekarang Oh, Human Lab Oke boleh, nanti bejok kesana pak ya Oh makasih ya Iya, sama-sama pak Halo teman-teman Welcome Welcome to Mr. Ruli Channel Oke, kita balik lagi di game GTA V relive mode episode 55 kalau gak salah teman-teman ya Oke, tadi kita dapat telepon teman-teman dari Bapaknya Jumintan ya Kalau kalian tau sendiri kan Kalau Bapaknya Jumintan itu adalah termasuk orang yang punya pangkat tinggi di dunia militer ya Jadi dia minta tolong sama kita untuk ngecek Apa namanya ya Penelitian yang lagi dilakukan sama Bapak Sultan Teman-teman Bapak Sultan ini siapa gitu ya Gue gak tau gitu Jadi nanti kita bakalan ngecek aja langsung Kita minta tolong sama si Botak buat Siapin mobil Aduh, mancat elas ini ya teman-teman ya Botak Siapin mobil ya Kita berangkat ke Human Lab Hari ini Ya, sekarang Saya ikut gak bos? Gak usah Ente di rumah aja kureh Jagain anak-anak Sama yang lain ya Oke, siap bos Yaudah tak Saya ganti baju dulu ya Nanti saya turun Sudah siap semua ya Oke bos Oke teman-teman Sekarang kita ganti baju dulu Karena kita mau ketemu orang-orang Yang ada di militer ya Jadi Kita harus Dandan agak rapi lah Sanggaknya ya teman-teman ya Mana nih Kita ganti baju di Disini aja nih Udah lemari gak? Oh disini gak ada lemari ternyata teman-teman ya Jadi gue ganti di toilet aja lah Mana toilet nih Rumah sendiri toiletnya lupa gitu teman-teman ya Malu nih kalau gak ganti di toilet teman-teman ya Nah Jadi sekarang kita ganti Satu, dua, tiga Tring Jadi ganteng teman-teman kita ya Anjay Mantap sekali Gitu teman-teman Oke kalau gitu sekarang kita langsung aja Keluar teman-teman Kita harus Melakukan perjalanan Untuk menuju human life Asik Wah Udah siap tuh si potak Jalan sekarang kita Iya tak Iya tak Let's go Bos Bers Uh 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 selamat menikmati oke teman-teman kita sekarang dalam perjalanan menuju human labs ya teman-teman itu adalah laboratorium di GTA ya lokasinya itu ada di sebelah sini lumayan jauh ternyata ya akses masuknya dari mana nih oke langsung kasih akses masuknya oh kayaknya salah jalan kita kita muter kita kali ini ditemani sama si bokur teman-teman eh si botak ya supir andalan kita teman-teman karena ya lagi pengen ditemenin aja teman-teman ya biasanya konsultan bejo kemana-mana mandiri tuh sendiri ya kali ini jadi temani sama si botak teman-teman ya supir pribadi keluarga sultan bejo asik kira-kira ada penelitian apa teman-teman ya gue penasaran nih sebenarnya nih teman-teman ya ada penelitian apa sih dan siapa itu bapak sultan gitu loh teman-teman nggak kenal gua bapak sultan itu baru tahu gitu kan oke lah kita jalan aja lah ya kalau gitu ya kita nikmatin aja perjalanan kali ini akhirnya kita kembali ke dunia militer teman-teman setelah sekian lama ya cuman kali ini kita nggak nggak bercengkrama sama apa senjata-senjata atau kendaraan-kendaraan militer nih teman-teman melainkan ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan di lab katanya untuk untuk pertahanan negara katanya negara di Los Santos ini teman-teman ya oke lah masih jauh gak sih wah masih jauh ya ternyata ya teman-teman ya apa bos itu ada itu ada namanya Pak Sultan saya juga nggak tahu siapa Oh orang militer juga bos iya iya orang militer juga katanya ada penelitian Oh gitu oh iya 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 Oke teman-teman Kayaknya kita hampir mau sampai dah Ini si botak kebetulan Bahwa mobilnya kenceng ya Jadi Nah tuh kayaknya kita udah mau sampai Di dalam labnya Di lokasi kita teman-teman Kita masuk ke lab nih teman-teman nih Humans Lab Kalau kalian yang main GTA Online Pasti kalian tau itu Humans Lab Laboratorium di GTA teman-teman ya Buat melakukan penelitian-penelitian gitu lah pokoknya Oke sebentar lagi kita mau sampai teman-teman Oke Tiga lurusan terakhir nih teman-teman Asik Ini gue jadi penasaran nih Kira-kira ada apa ini ya Ada something something ini teman-teman ya Ada sesuatu ini Wuduh Gila Si botak emang dah Kalau masalah kebut-kebutan Jago banget teman-teman ya Lalu kalian lihat Gile Udah pesawat tuh di atas tuh Mau mendarat apa Mau gimana tuh oleng gitu anjay Kita tanpa naik helikopter Amasi botak itu udah Apa ibaratnya Udah kenceng Udah ngebut Oke Ini kanan nih Kok gak salah nih Kok kanan nih Nah ini kayaknya udah Akses ke Human Labs nya ini sih teman-teman nih Udah bukan jalan umum ini disini Wah ada jalur kereta lagi Oh masih jalan umum ternyata ya Nah di sebelah situnya baru nih Bukan jalan umum nih Asik Nah Hampir sampai kita teman-teman Kira-kira ada apa sih ini di lab ya Aduh Jadi bikin penasaran gitu ya Oke Ini dia ke jalur menuju laboratoriumnya teman-teman ya Kiri kanan gunung ya Kalau kalian lihat nih teman-teman Oke kita udah sampai di depan teman-teman Pak bejo Oh ya sudah Silahkan masuk Oke teman-teman Kita sudah sampai Dan sekarang kita nyari parkiran Wuh rame banget deh Wuh Nampakan keterusan ini bukan parkiran ya Oh kita bisa langsung masuk katanya Oke Kita langsung dikasih akses masuk Nah akhirnya sampai juga teman-teman ya Saya masuk dulu letak Kamu tunggu disini aja Siap Oke teman-teman Kita langsung coba masuk ke dalam Kita udah punya Apa Akses ke dalam ya Karena kita Punya kenalan orang militer Bokapnya Juminton ya Waduh Ini human slab ini Isinya apa ini sebenarnya nih Lihat sini ya Oh lihat sini Lihat sini kali ya Sample storage Ini gudang teman-teman Mana ya Ruangannya ya Kita ke bagian laboratorium teman-teman Karena ada Hitunya disana gitu Oke Kita lurus laboratorium Kiri Alright Terus kita jalan kemana lagi nih Wuh Ada penjaga di mana-mana Analisis Oke Kayaknya kita lihat sini ya Nah Ini kita udah mulai masuk labnya Lab and research ya Penelitian Ini disini Wah ruangan-ruangan Sebelah kiri kanan Seperti ini teman-teman Kayaknya kita naik ke atas nih Oke Oh Masih Si panjang ternyata ya Ini udah mulai masuk ruang-ruang Ini nih teman-teman Kurang-urang steril nih Gila Sultan Bejo Gila Tampan Bener Sultan Bejo Disini ya Mana lagi Kita nih Oh Aduh Gile Masih belum sampai loh Ternyata loh Belah Mana sih Setelah sini Permisi Permisi Iya Mas Yang gak ada habisnya itu ya Gak ada habisnya itu ya Aduh Bapak ini bahas-bahas duit Jadi gini pak Jadi saya dapat Tugas dari pak jenderal Kalau disuruh ngecek Katanya lagi ada penelitian disini pak Penelitian apa ya Wah Wah iya Itu mas Bejo ya Sebenernya itu disini Lagi ada penelitian Kita itu Lagi ngebuat Senjata Rahasia Gitu loh Dan Ini subjeknya sih Manusia Kebetulan Nah Sebenernya Saya itu lagi butuh Orang yang bisa dibuat Kelinci percobaan juga Gimana Mas Bejo Bisa bantuin gak Proyek ini Mas Bejo Waduh Kok langsung ke orang Percobaannya pak Apa gak Bahaya nanti Kalau nimbulin dampak-dampak Yang negatif Wah Tenang mas Bejo Kalau itu Kalau itu mas udah Bapak pikirin Tenang saja mas Bejo Tolong bantuannya dong Mas Bejo Kalau Apa namanya Nanti ada Proyeknya udah Berjalan lagi Gitu loh Gimana ya pak Sejujurnya Saya ngeri sih pak ya Kalau Nyemplung langsung Ke proyek Seperti ini Soalnya Subjeknya kan Manusia langsung Gitu Kenapa gak dicoba Ke hewan dulu Gitu loh pak Emang ini Orang nanti Ingin dibuat Seperti apa pak Sebenernya sih Kota kita ini Lagi ngebutuin Pasukan militer Yang Kuat gitu loh Mas Bejo Jadi ya Pasukan militer itu Nantinya Disuntik Suntik Gitu Biar Mereka itu Jadi kuat Gitu Mas Bejo Melebihi Dari Kekuatan Manusia Aslinya Nah Disitu Kita butuh Objeknya Subjeknya Itu Ya manusia Gitu loh mas Kalau gak Manusia Ya gak bisa Mas Gitu mas Mengerikan Mengerikan juga Pak ya Ternyata Proyeknya Jadi ya Saya kesini Cuma untuk Memastikan aja Pak Jadi sebenarnya Proyek apa yang Sedang berjalan Di militer Gitu loh Untuk Masalah Bantuan Atau segala Macamnya Saya tidak berani Kucampur Kalau tidak ada Keputusan Lantung Dari Bapak Jendral Pak Gitu loh Oh Ya udah Kalau gitu Nanti Saya coba Bincang Bincang lagi Sama Bapak Jendral Ya Jadi Ini juga Subjek Yang satu Ini juga Lagi Dicek Kesehatannya Gitu loh Sebenarnya Kita sih Lagi Kekurangan Subjek Masa ya Cuman satu Orang Gitu kan Ini sebenarnya Lagi kurang Juga Gitu loh Mas Bejo Tapi ya Selama ini Perjalanannya Proyek ini sih Baik-baik saja Mas Bejo Itu aja sih Yang saya bisa Sampaikan Mas Bejo Tapi Untuk menjalankan Proyek ini Apakah Dia sudah Setuju Pak Untuk Di Apa Ibaratnya Diteliti Oh Pasti Mas Bejo Kita udah Sama Keluarganya Sama Anak-anaknya Juga Dan Dianya Sendiri Juga Sudah Menandatangani Dokumen-dokumen Yang Lengkap Gitu Mas Bejo Oke Saya rasa Saya udah dapetin Apa yang harus Saya laporin Kepada Jenderal Pak Terima kasih Buat Informasinya Semoga Proyek ini Berjalan Lancar Oke 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 Mas Bejo Kalau gitu Terima kasih Lo udah mau Kotor-kotor Nengokin Kesini ya Karena Proyeknya ini Juga Masih Apa tahap Perjalanan lah Inilah Oke Oke Kalau begitu Saya pamit dulu Pak ya Yaudah Bejo Makasih ya Oke teman-teman Aduh Ternyata Ini si Bapak Sultan Ternyata teman-teman ya Ternyata namanya yang Sultan Teman-teman ya Gue kira Sultan siapa gitu Kata aja dia mau melakukan penelitian Buat Pertahanan negara Dengan Manusia gitu teman-teman ya Dengan orang gitu Gila gak tuh Kira-kira apa yang mau diteliti Atau mereka teman-teman ini ya Dan dia kebetulan kepala Pemimpinan Pelaksananya Bapak Sultan ini teman-teman Dan ini ada tim dokternya Yang udah siap Melakukan research Dan ini Sekitar sini Labnya Kalian lihat Waduh Gila Pada bikin apa ini ya Tuh Kalau kalian lihat teman-teman ya Mengerikan ya Gak paham gue ini Alat-alat kayak gini nih Ini orang mau diapain nih Si botak Teman-teman nih Mau dinin cairan-cairan Atau gimana ya Dia melakukan Sebuah penelitian Dengan manusia Teman-teman ya Bukan binatang Tidak untuk dicontoh Teman-teman ya Ini Hanya di game ya Teman-teman ya Tidak untuk kalian contoh Di dunia nyata Oke Ini cuma di game aja Pokoknya Tuh Ini adalah Ini adalah ruang labnya Teman-teman ya Aduh Ya adalah ya Kalau gitu Kita sudah Mendapatkan penjelasannya Dari Bapak Sultan Jadi tinggal kita kabarin Bapaknya Juminten aja Nanti teman-teman ya Jadi Sekarang Mungkin kita saatnya cabut dulu ya Kita cabut aja lah dulu ya Yuk ah Kita cabut ah Halo pak Bapak serius amat jaganya dah Wah ini ruang apa nih Sebelah sini nih teman-teman nih Ternyata banyak ruangan ya Disini ya tuh Kalian lihat tuh Gila Banyak banget ruangan disini Cool room Oh ruang dingin ya Ruang pendingin ya Cool room ya Mantap Deco Decontamination Oke Ini ruangan Dencontamination Apa ya Dencontamination itu ya Oh Kayak kita mau ngelepasin Kontaminasi-kontaminasi Mungkin ya teman-teman ya Coba tau buat gue Kalau cool room ini Ruangan-ruangan biasa mungkin ya Yang bisa kita akses Oh ini ruangan apa anjir Gila kita main Nyelanang nyelonong aja ya Gila nih Yang mau ngelakukan research Disini nih Apa yang akan terjadi Dengan manusia itu teman-teman Apakah dia akan dibikin Menjadi sebuah robot ya Gue gak tau Kokil 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 Yalah kita cabut lah ya Sample storage Lihat sebelah kanan Bisa masuk ya Oh Ini ruang apa nih Sample storage Oh ruang sample Teman-teman Oh Oh Bisa naik nih Oh Lah kesini lagi anjir Ke ruang analisis lagi Udah lah Pulang-pulang-pulang-pulang Tar-tarsat lagi kita malah disini Gak bisa masuk ke sana Oke Ini pintu keluarnya ini bukan sih Oh bukan ya Salah jalan ternyata gue teman-teman ya Aduh Pintu keluarnya dimana tadi teman-teman Tersesat dan gue ini lama-lama nih Loat mana sih keluarnya tadi Kayaknya loat sini bener deh Waduh Nyariin pintu keluar dong kita PR-nya Gak bisa lewat sini anjir Oke Mungkin loat sini ya Terus di depan ke kiri kita Loading by Iya nih Lewat loading by Iya iya bener-bener Nah Sini keluarnya Nah Tersesat teman-teman Lupa jalan Kalau kalian main haze di online Ini isinya monyet-monyet nih Kandang ini teman-teman Mereka melakukan research Kepada kerak-kerak Kalau gak salah Saya ingat gue ya Udah ya Sekarang kita cabut Karena sudah Ini Wah tuh si botak udah nungguin Gimana bos Sudah selesai Udah tak Udah tak Yuk Kita pulang yuk Bos Kita langsung pulang Capius Yuk itak Yuk itak Aduh Aduh Yuk tak Aduh Oke teman-teman Ternyata keluar-keluar udah gelap ya Udah malam Jadi tadi kita udah Wah udah rusak Tadi kita udah masuk ke lab ya Agenda hari ini Ngeliat ada apa di lab Ternyata ada sebuah penelitian ya teman-teman ya Nanti kita tinggal tunggu perkembangan penelitiannya aja Seperti apa ya teman-teman ya Kalau gitu thank you buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Tentunya teman-teman ya Kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman Goodbye Sub indo by broth3rmax